Adapun di situ di bulan Tulkijah juga ada ibadah yang terikat waktu juga ada ketentuan-ketentuannya yaitu adalah Uthiyah atau kita sering menyebutnya kurban. Yaitu dengan kita menyembelih satu kambing yang sudah memenuhi syarat ataupun tujuh orang bisa berkurban dengan menggunakan satu sapi juga yang memenuhi satu syarat. Dan ini adalah hukumnya sunah kifayah dalam satu keluarga. Artinya satu keluarga kok sudah ada yang menunaikan satu orang itu seluruh keluarga dapat kesunahan. Itu masalah sunah kifayahnya. Itu bagi yang mampu. Kalau kita nggak mampu masalahnya kita punya keterbatasan dana kita bisa mengikuti pendapatnya Imam Ibn Abbas yang mengatakan Uthiyah ini bisa hasil pahalanya dengan kita menyembelih hewan apapun. Misalkan ayam, bebek, ataupun angsa pokoknya dari unggas-unggas itu. Yang di situ ada mengalirkan darah. Itu bisa kita ikuti. Kalau kita belum begitu mampu untuk berkorban seekor kambing atau sapi. Itu adalah ibadah yang bisa kita lakukan. Intinya kesempatan beribadah di bulan Tulkijah ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi di situ ada ibadah yang bebas kita lakukan dimanapun, kapanpun, dalam kanan apapun yaitu wirid-wirit tadi itu tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Ada yang kita lakukan hanya di yauminaher yaitu tanggal 10 atau idul adha dan yaumitasrek 3 hari. Tanggal 11, 12, 13 itu adalah dengan cara menyembelih korban, menyembelih sapi atau kambing atau yang tidak mampu tadi bisa menyembelih dari unggas. Jadi kita manfaatkan itu mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih menemui bulan Tulkijah ini. Untuk tahun depan belum tentu kita akan sampai ke tahun tersebut. Terakhir mudah-mudahan kita diberi kelapangan oleh Allah untuk bisa mengerjakan amalan-amalan yang utama di bulan Tulkijah tadi dan ditata oleh Allah sebaik-baiknya amal ibadah kita di bulan Tulkijah ini. Dan harapan besar yang sudah kita kerjakan di bulan Tulkijah ini nanti akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita bahas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.